Intro Survei LSI Denny Jaya telah dirilis terkait perebutan pemilih di 5 provinsi terbesar di Indonesia oleh Bacopres Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. 5 provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten. Dari kelima itu, Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi. Dikutip dari tribunews.com, hal ini disampaikan dari Jaya dalam paparan survei yang dipublikasikan pada Senin 29 Mei. Dikatakan jumlah pemilih di 5 provinsi terbesar ini memiliki populasi mencapai 57,6% dari populasi nasional. Untuk Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi, yakni Jawa Barat dengan perolehan 29%, Sedangkan Anies dengan perolehan 26,3% dan Ganjar dengan 15%. Kemudian Prabowo juga unggul di Banten dengan perolehan 48,2%. Di provinsi itu, Anies dengan perolehan 17,5% dan Ganjar dengan perolehan 17,5%. Prabowo juga unggul di Sumatera Utara dengan perolehan 50,0%. Selanjutnya diikuti Anies dengan perolehan 32,6% dan Ganjar dengan perolehan 16,2%. Sementara itu, untuk provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, lebih banyak mendukung Ganjar Pranowo. Dengan perolehan di Jawa Tengah 55,2% dan di Jawa Timur 35,3%. Diketahui LSI, DNI JA melakukan survei tatap muka dengan menggunakan kusyoner kepada 1.200 responden di seluruh Indonesia. Margin of Error, survei ini sebesar 2,9%. Survei dilakukan pada tanggal 3 hingga 14 Mei 2023. Selain survei dengan metode kuantitatif, LSI dan DNI JA juga memperkaya informasi dan analisa dengan metode kualitatif. Seperti analisis media, in-depth interview, expert judgment, dan FGD. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!